Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi teman-teman di channel kesayangan kita channel Kang Balio kali ini saya akan mengajak belajar cara membudidayakan tanaman bunga palm kipas Bagaimana caranya ikuti saya Hai ini dia teman-teman yang namanya palm kipas seperti ini pohonnya sangat indah ini kalau beli di toko bunga muahal teman-teman kecil aja harganya sudah sangat mahal untuk tanaman palm kipas ini yang bisa kita tanam bukan dari buahnya atau bijinya teman-teman yang bisa kita tanam adalah dari tunas yang muncul dari pangkal batangnya Mari kita lihat seperti apa tunasnya yang bisa kita tanem teman-teman kita gali nah untuk palem-palem yang lain itu untuk pengembang biakannya dari buahnya itu bisa kita tanam tapi kalau untuk palem kipas ini kita bisa mengembang biakannya atau membudidayakannya dengan mengambil tunas yang tumbuh dari pangkal batang pohonnya cara ini seperti ini temen-temen tunasnya nanti kita ambil baru kita tanam di media tanam di pot atau di polybag bisa temen-temen saya seperti ini ini tunasnya bisa kita ambil langsung aja kita congkel ini tunasnya seperti tunas nah seperti ini nah seperti ini temen-temen tunasnya yang bisa kita tanam untuk jenis palem kipas ini temen-temen kita ambil lagi tunasnya yang bisa kita tanam enggak sulit ya temen-temen nah seperti ini nah ini masih banyak di dalam ini tunasnya dia akan tumbuh tumbuh terus selama ini ditimbun pakai tanah nanti ini akan tumbuh terus ini tunasnya ini yang bisa kita tanam ini temen-temen tapi untuk palem-palem yang lain itu kita bisa menanam bijinya tapi untuk palem kipas ya ini tunasnya nah kita ambil dua aja temen-temen kita tanam oke lanjut kita untuk menanamnya temen-temen habis itu kita timbul lagi nih biar nanti timbul tunas lagi ya nanti bisa kita ambil lagi kita tanam lagi ini dia tunas palem kipas sebelum tunas palem kipas ini kita tanam kita rendam dulu di air irisan bawang merah ini temen-temen sekitar 10 menit supaya untuk memancing akarnya ini berada untuk cepat tumbuh ini temen-temen ini kita iris iris habis itu kita masukkan air baru ini kita rendam selama 10 menit yang merah sudah kita potong-potong kecil-kecil kita masukkan sini nah kita aduk dulu habis itu tunasnya kita rendam sini temen-temen puluh menit gunanya apa untuk merangsang pertumbuhan akar biar cepat kalaupun nggak direndam juga bisa cuma ini biar agak lebih cepat gitu temen-temen sudah 10 menit temen-temen ini kita rendam air bawang merah selanjutnya kita tanam di media yang sudah kita sediakan nah ini dia medianya kita gunakan tempat seadanya nanti kalau sudah tumbuh baru nanti kita pindah ke polybag atau ke pot yang ukuran sesuai yang kita inginkan temen-temen kita tanam disini nanti seperti ini kita tanamnya misalkan kalau nanam posisinya tegak ke atas biar nanti tumbuhnya sempurna nggak miring tunasnya nah seperti ini aja kita tanam ya seperti ini seperti ini temen-temen kalau sudah kita siram air tadi air rendaman bawang tadi kita siramkan sini untuk merangsang pertumbuhan akar biar cepat tumbuh ya temen-temen semua nanti satu minggu dua minggu dia sudah mulai tumbuh akar dua minggunya mungkin sudah mulai tumbuh tunas nah seperti ini temen-temen untuk tunas pohon palem kipas yang kita tanam nanti kalau sudah satu minggu dia akan tumbuh seperti ini tunasnya nah untuk ini yang sudah tiga minggu sudah tumbuh tumbuh tunas tinggal kita pindah ke pot atau ke polybag yang sesuai kita inginkan baiklah temen-temen sampai disini video kali ini semoga bermanfaat bisa dicoba untuk mengembang biarkan pohon tanaman palem kipasnya terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Kang balyo channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati